besar sebelum memasuki 8 besar ini ada KLB pasarbo lawannya benang kusut nah alang KLB ada di posisi bawah pertandingan pertandingan ini membawang 16 besar benang kusut kali ini memimpin 21 melawan KLB pasarbo ini membawang penentuan nih bagi teman-teman KLB masih mencari posisi yang nah kedua pemain masih setting layangan ah belum ah sayang sekali teman-teman KLB kurang beruntung kali ini Bang gimana komennya Bang eh belum hoki ya setelah kemarin 3-0 mungkin karena venue nya beda jadi agak ini ya Bang ya agak juga di angin juga ya yang penting silatlah minyak pasti thank you thank you thank you teman-teman KLB pasarbo 16 besar ini ada teman-teman SLB di posisi kanan di kirinya ada teman-teman dari tanah merah nah gimana Boy siap ya nah siap nih nih gua di viewnya di teman-teman tanah merah ini emang 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 eh jersinya kayak gini nih eh tanah merah oh siap oh siap siap iya oh iya bener 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 eh eh tanah merah melawan SLB masih di babak 16 besar nah keduanya masih keduanya kedua pemain memakai layangan Sukhoi nah keduanya sudah mulai manuver nah keduanya sudah mulai manuver banyak berhembusnya nih sudah mulai saling silang nih kedua pemain kita lihat nih ini babak pertama babak pertama nah sudah mulai nah sudah mulai nah sayang sekali di 10 gimana kenapa itu oh iya masih ada dua lagi ya soalnya menang orang sama layangan orang juga oh gitu jadi nggak enak ya harusnya modal sendiri kita oh siap thank you thank you siap i tanah merah masih melawan SLB itu disitu ada Ivan SLB nah sudah mulai setting nih kedua pemain nah sudah mulai selang-selang nah tarik sudah 2-0 ini Boy gimana Boy ini penentuan nih iya semoga aja semoga aja bisa ya minimal memperkecil ya memperkecil ketinggalan dulu lah poin dulu oke Boy thank you thank you di 16 besar ini Ivan dari SLB nah ini sporternya nih tuh Ivan sudah memenangkan 2 pertandingan ini player kedua nih masih ingin menunggu apakah bisa langsung 3-0 ya coba kita lihat ini pertandingan terakhir untuk menuju 8 besar masih belum tadi sudah Ivan sudah mengeluarkan teknik jepretnya Ivan ini seperti teman-temannya bilang dia ahli di kalang spesialis kalang mari kita coba lihat apakah julukan itu benar adanya masih kedua pemain masih setting nih ini sudah berlangsung 1 menit lebih nah ini teman tanah merah ada di posisi bawah Ivan ada di posisi atas nah sudah mulai menusuk nah belum 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 kena karena masih jauh terlihat ini agak alot ini kali ini ah sayang sekali jepretan Ivan kurang mungkin setelah 2-0 agak tiket terakhir yang diperbutkan untuk 8 besar turnamen kali ini antara SLB melawan Tanah Merah 2 nah airnya lolos bagaimana Boy mantap dong mantap ya maaf ya Pak Erie maaf untuk Pak Erie nggak kita mainin ya Pak Erie belum main ya nanti di 8 besar ya oke siap sekarang sudah masukin 8 besar yang pertama Rafika lawan TMKF Rafika sebelah kiri TMKF sebelah kanan posisinya ya oke seperti yang dibilang wasit tengah pengatur pertandingan ini sudah memasuki 8 besar selamat bertugas mabro thank you ini sudah masuk ke 8 besar nah gue di view nya Rafika Rafika kali ini di 8 besar melawan TMKF Tanah Merah nah masih belum nih ke 2 pemain nah 1-0 untuk Rafika oh itu pemanasan pemanasannya gitu gimana pemanasannya pemanasannya orangnya singgit begini aja oh gitu oke siap nih tim Rafika nah kita lihat nih apakah temen temen dari Rafika ini bisa 3-0 nih nah ini player ke 3 player penentuan dari Rafika kuncinnya bang nah kuncinnya dibilangnya kuncinnya gimana nih bang siap nih ya siap bang siap karena skor kali ini 2-1 21 Rafika lawan Tanah Merah ini memperebutkan tiket semifinal ya ini pertandingan penentuan dari Rafika aduh sayang sekali mantep mantep gimana bang komennya nih kurang hoki aja ya kurang hoki yang penting ngopi yang penting ngopi mantap mantap thank you thank you nih temen-temen Rafika nih thank you kamu lagi nanti GGS melawan kru nah ini player pertama kedua pemain sudah mulai setting layangan masih mencari-cari celah kedua pemain fluid sudah mulai dibunyikan sama sudah di dibunyikan sama pelak sama wasi tengah ini pertandingan semifinal kedua eh pertandingan lapan besar kedua memperebutkan tiket semifinal nah kedua pemain masih setting ini sudah satu menit berjalan waktu masih mencari celah kedua pemain GGS ini ada di posisi atas sedangkan kru di bawah nah sudah mulai ini manuver saling silang masih belum nah sayang sekali dari GGS GGS 1-0 untuk kru player kedua dari GGS itu player ketiga dari kru ini siapa apakah GGS berhasil mengambil tiket semifinal kita lihat nih kedua pemain masih setting kedua layangan hampir serupa nih ini kelihatannya kedua pemain mempunyai tipikal yang sama nih ya kedua-duanya saling nah kita lihat nih masih kedua pemain masih setting ini untuk kedua tim ini adalah pertandingan pertandingan yang menentukan nah kita lihat nih kedua pemain nah layangan hanya menari-nari di angkasa ini sudah berlangsung hampir 1 menit 30 detik nah kita lihat nih pertandingan pertandingan kali ini agak alot karena menentukan kedua tim keduanya sering menari nah kita lihat keduanya masih sabar kedua pemain adalah tipikal yang masih menunggu coba coba kita lihat nah akhirnya GGS masuk bang gimana bang mantep ya semifinal ya selamat 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 pertandingan lapangan besar ketiga ini ada penghasinan kaitpater lawan RTJ ratu jaya depok skornya sudah 2-0 nih ini masih player pertama penghasinan coba gue di view penghasinan nah kedua pemain masih setting ini player pertama lawan player terakhir dari RTJ ini bapak penentuan untuk memperbutkan tiket semifinal nah kita lihat nah kedua pemain ah sayang sekali tidak bisa sapu bersih ini sayang sekali mantep mantep tapi 2-0 masih 8 besar yang sama antara penghasinan melawan RTJ Ratu Jaya ini main sampai ke atas nah angin berhembus sangat lumayan kencang nih seharusnya memudahkan dua pemain untuk melakukan manuver-manuver yang diinginkan nah kita lihat nih kedua pemain sudah melakukan manuver nah sayang sekali skornya dua sama seharusnya teman-teman penghasinan ini sudah di atas angin tapi tidak bisa memanfaatkan keadaan kita lihat nih di babak penentuan player ketiga kita lihat kita lihat siapa yang lolos ke babak semifinal masih pertandingan yang sama antara penghasinan melawan Ratu Jaya Depok nah sudah mulai dihitung sama wasif nah mulai ini sudah mulai pertandingan angin lumayan kencang nih penghasinan kita lihat siapa yang berhasil memasuk ke babak semifinal ah sayang sekali kira boy serang hoki padahal sudah 2-0 di awal ya sayang sekali teman-teman teman-teman penghasinan thank you thank you peningan 8 besar kedua antara SLB melawan benang pusut nah sekarang gue di view nya SLB angin berembus sangat pencang nah kedua komen masih setting karena belum menemukan ya 21 SLB memimpin satu tiket terakhir untuk semi-pinal mampu ke SLB meraih tiket tersebut ini SLB melawan benang pusut angin berangin lembus kencang ah sayang sekali penentuan ya siapa yang meraih tiket apakah benang pusut atau SLB kita lihat masih setting kedua pemain ya keduanya memakai Sukhoi karena angin berembus sangat kencang di sore ini nah keduanya masih manuver ya yo masih belum masih 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 belum kedua pemain masih atur strategi kedua pemain masih atur strategi keduanya memakai Sukhoi yang warnanya hampir sejenis masih belum masih belum masih belum selamat mantap mantap SLB gimana Pak Erie semifinal mantap ya selamat selamat buat teman-teman SLB GGS ini skor udah 2-0 ya gue di view-nya Tanah Merah MKS masih 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 belum nih final 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 gimana nih disapu bersih 30 boy komen mantap mantap selamat final RTJ ada di kanan di posisi kirinya ada SLB nah kali ini gue ada di view-nya RTJ Ratu Jaya Depok masih masih kedua pemain masih mencari celah ya 1-0 RTJ memimpin crowd-nya masih banyak nih ada teman-teman dari penghobi layangan yang masih sabar menunggu nih atau crowd-nya pertama melawan SLB player kedua ya apakah SLB bisa mengejar ketinggalan nah kita lihat 2-0 ayo masih nah kedua pemain masih wah sudah mulai silang-silang ini manuver keduanya sangat indah nih di langit nah sudah 2-0 2-0 Pak Heri dan di Ratu Jaya ini masih player yang pertama nih lumayan kuat nih player pertama dari RTJ nih sepertinya ini pemain andalan ya dari RTJ nah kita lihat nih kedua pemain masih setting di langit nah sudah berlangsung hampir setengah menit ini adalah bobok penentuan untuk SLB dan juga RTJ RTJ jika menang akan meraih tiket final masih belum nih kedua pemain ah sayang sekali 21 masih unggul RTJ RTJ di posisi bawah kali ini SLB ada di atas dia main di atas nah kita lihat nih kedua pemain sudah mulai manuver nah masih belum masih belum masih belum nih kedua pemain masih saling setting nah sampai ke atas nih nah skor 2 sama ini player terakhir gimana om siap ya oke kita lihat di atas SLB dan player ketiga dari RTJ nah disini ada Pak Harry yang sudah mengejar ketertinggalan SLB apakah bisa masuk final sayang sekali sayang sekali SLB mempertemukan Cita Tanah Merah Crew lawan RTJ Depok nih masih belum ya ya 1-0 play kedua masih di final ya ini babak final antara Cita Yang melawan 2-0 bro gimana bro 20 ini bisa sapu bersih nih nah kita lihat nih teman-teman Tanah Merah apakah bisa berhasil sapu bersih 30 gimana kanan kanannya RTJ nah kita lihat juara bang gimana bang 30 langsung ya mantap ini ini wah sayang sekali nih kurang beruntung nih kali ini tapi udah mantep nih udah peringkat kedua tadi tuh seru tuh cuma sayang nih mungkin kelelahan di semifinal kali ya nah itu dia mungkin nah tapi keren nih untuk teman-teman RTJ sukses terus lain kali kita ketemu lagi thank you thank you ini perebutan juara ketiga antara GGS melawan SLB nah kita lihat nih siapa yang berhasil memperebutkan juara ketiga nih teman-teman GGS ini dari limo nah kita lihat nih ini pertandingan pertama player pertama pertama coba kita lihat ini kedua pemain masih saling setting masih belum nah sudah mulai nih kedua layangan masih menari-nari di angkasa ya wasit sudah membunyikan peluit sudah berlangsung satu menit pertandingan kali ini masih alot nih kedua pemain sepertinya memang strategi kedua pemain seperti itu masih menunggu ya menunggu nah kita lihat apakah GGS atau SLB yang membuka skor pertama sudah berlangsung hampir dua menit masih belum nah kita lihat nih masih belum ya masih belum ya nah kedua pemain sudah saling silang sebenarnya nih ini pertandingan sangat alot ya sudah dua menit lebih pertandingan masih belum bisa menentukan siapa pemenang nah coba kita lihat ya ini gue dapat view-nya lumayan oke nih nah kedua pemain nah sudah mulai tuh nah kita lihat nih nah pemain GGS sudah mulai ancang-ancang sepertinya pemain GGS ini pakai teknik jepret masih belum masih belum 1-0 ini pertandingan kedua memperebutkan juara ketiga antara GGS melawan SLB nah kedua pemain memakai suko nah kita lihat siapa yang berhasil nah disini player pertama dari GGS Andy melawan player kedua dari SLB Ivan nah coba kita lihat siapa yang berhasil mencetak point ini masih di pertandingan kedua memperebutkan juara ketiga masih GGS melawan SLB skornya masih 1-0 masih unggul GGS berbeda seperti hari-hari sebelumnya mencetak mengapa sore ini anginnya tambah sore malah tambah kosong masih belum ya kedua pemain ini sudah berlangsung hampir 2 menit pertandingan sudah berlangsung hampir 2 menit masih belum ini pertandingan cukup alat kali ini yow pertandingan dilanjutkan masih player yang sama Sandy lawan Ivan kali ini ada di posisi bawah Ivan ada di atas ya Sandy GGS melawan Ivan SLB skornya masih masih 1-0 untuk keunggulan GGS ini pertandingan sudah ini pertandingan sangat alat ya sudah masuk ke 3 menit 3 menit masih mencari cari cari strategi masih belum masih terus terus wah sayang sekali skor jadi satu sama lumayan di masih di perebutan juara ketiga ini player kedua dari GGS melawan player kedua dari SLB gue masih di view nya GGS limong nah kedua pemain memakai layangan Sukho ya nah kita lihat nih nah GGS ini ada di bawah SLB di atas masih belum ya dua dua satu telingan ketiga nah ini player ketiga dari SLB melawan GGS limong ini untuk perebutan juara ketiga nah ini masih kita lihat siapa yang berhasil apakah Pak Herre SLB bisa menyambahkan kedudukan atau GGS yang memenangkan pertandingan ini posisinya ini Pairi ada di bawah nih GGS ada di atas masih belum kedua pemain masih mencari-cari cerlah nah masih kita tunggu siapa yang berhasil memenangkan atau memperkecil kedudukan sepertinya ini ini jarang terjadi nih ini di layangan aduan lomba layangan aduan sampai ulur ini jarang terjadi nah masih terus diulur pertandingan sudah berlangsung saat hampir 2 menit masih menari-nari kedua layangan nah sayang sekali SLB kurang beruntung kali ini yang berhasil memenangkan pertandingan adalah GGS nah ini juara turnamen kali ini ada GGS GGS Limo ya selamat untuk tim GGS terima kasih buat panitia sebelumnya semoga buat acara selanjutnya biar lebih mudahkan lagi biar selalu lancar biar sehat selalu panjang umur merdeka tetap buat kita thank you selamat juara kedua turnamen tarung langit kali ini RTJ Ratu Jaya Depok mantap thank you sukses juara 2 kali ini di turnamen tarung langit kali ini juaranya adalah tim tanah merah selamat selamat buat teman-teman TMKF selamat selamat sukses para juara juara 123 kali ini di turnamen tarung langit cup kali ini yang juara 123 inilah para juaranya selamat untuk para juara sampai jumpa Terima kasih telah menonton!